Intro Pemilu 2024 bukan hanya tentang Pilpres, tapi juga ada pemilihan wakil rakyat di lembaga legislatif seperti DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD. Nah, lalu bagaimana dengan lembaga yang kantornya ada di belakang saya? Ya, MPR. Siapa yang berhak memilih para anggota MPR dan apa saja wewenang dari MPR? MPR atau Majelis Permusyaratan Rakyat adalah lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Sedangkan untuk pimpinan MPR berjumlah 10 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 9 wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. MPR sempat menjadi lembaga tertinggi negara, namun setelah amandemen ketiga disahkan, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Sebelum amandemen ketiga disahkan pada tahun 2009, ada perubahan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat sepenuhnya milik MPR. Nah, kini setelah amandemen ketiga disahkan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, lalu apa saja sih tugas dan wewenang MPR? Sebagai lembaga negara, MPR memiliki wewenang utama, diantaranya adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memperhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Kemudian melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mengangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Lalu memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku. Itu dia sedikit informasi tentang Lembaga Negara Majelis Permusyaratan Rakyat atau MPR. Jadilah masyarakat dan cerdas dengan cermat memilih siapa wakil rakyat yang layak dudu di kursi legislatif karena suaramu yang akan menentukan nasib bangsa ini di lima tahun ke depan.